Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Bapak Tersian Haji, yang saya hormati Bunda Rektor dari Ibu Inciputa, yang teramat saya hormati guru saya, Kiai saya, apalagi ya Ketua DPP FK KPU, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan umur panjang Khususnya buat Kiai dan umumnya buat kita juga bagi Dan yang saya hormati Ketua FKB Ibu DKI Jakarta, Alhamdulillah ketemu lagi setelah kita kemarin ketemu di kantor DKI Jakarta Saya tidak banyak untuk mengungkap Namun yang jelas, kami atas nama kakang wil DKI Jakarta Tentu sangat-sangat-sangat mempunyai kepentingan terkait dengan acara sertifikasi para pemimbing ibadah haji Kenapa bagi saya ini sangat penting? Kita pahami bahwa saat ini, atau kita pahami bahwa DKI adalah merupakan barometer bagi seluruh provinsi yang lain DKI saya berharap menjadi self-worth bagi semua provinsi untuk bagaimana umat-umat, khususnya umat Islam di DKI itu pertama Dia bisa menebarkan salam, dia bisa berkalam yang to'yibat Yang ketiga, dia bisa it'amu to'am Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Kiai dalam hal kaitan dengan ibadah haji Bagi saya, kakang wil DKI, yang utama sesungguhnya Yang utama itu pasca hajinya yang saya harapkan Saya yakin ketika masalah manasik haji dan sebagainya Ketika sudah dilakukan sertifikasi Maka pemahaman-pemahaman terhadap manasik ul haji itu akan terus meningkat Sehingga saya satu kawan wil DKI Jakarta Akan mendapatkan manfaat yang utama setelah ibadah hajinya Kenapa? Kami sangat menunggu bagaimana hajian mabrut Yang katakan Rasulullah beberapa ada tiga Yang pertama, it'amu to'am Bagaimana memberikan kesejahteraan bagi umat sesama DKI Yang kedua, diantaranya tayyidul kalam Bagaimana hoax-hoax itu tidak akan ada lagi Bagaimana roasting itu tidak ada lagi Bagaimana bullying itu tidak ada lagi Kemudian memberikan kesejahteraan Nah, jika nanti jemaah haji bisa hadir kembali sepulangnya Kemudian terjadi kedamaian Kemudian terjadi kesejahteraan yang meningkat Itu yang kami harapkan Tidak hanya di pelaksanaan Ibarat kata Itu waktu kuliahnya setelah wisuda Tapi setelah wisuda itu mengapain Berikanlah manfaat Untuk masyarakat DKI Sehingga masyarakat DKI Akan sejahtera Dengan akhlakul karimah yang terbaik Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh Para peserta Calon sertifikasi ini Untuk memahami dan menghayati Serta mendalami Apa-apa yang telah diberikan oleh para pemateri Itu saja yang saya dapat sampaikan Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan Dan juga berterima kasih kepada Pak Dirjen Dimana beliau waktu yang sangat padat Tapi beliau masih bisa menghadiri acara ini Sekali lagi, terima kasih Pak Dirjen Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih